Suka jika Suka jika Oh Suka jika Semua yang pernah pas Puji laku hal Puji laku hal Semua yang pernah Dari terserah Nyari bujian Tidak di hati Suka jika Selamat malam Kuji laku hal Dari terserah Nanti Verse 2 Selamat malam Saudara-saudara semua, apa kabar saudara-saudara, saya rasa belum terlambat saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempersilahkan saya bisa melayani saudara-saudara pada hari ini. Oke, kita akan langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus fasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. 2 Korintus fasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3 dan ayat yang ke-4, Alkitab bilang begini. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau saudara senang judul kotbah, judul kotbah saya hari ini adalah pikiran Kristus. Karena begini, banyak sekali orang-orang Kristen punya tanggapan, punya pengertian tentang pertobatan. Dan banyak banget orang Kristen suka datengin saya dan mereka punya pengertian pertobatan itu seperti begini. Pak, orang Kristen yang bertobat adalah orang Kristen yang rajin kebaktian. Pak, orang Kristen yang bertobat adalah orang Kristen yang rajin ke gereja. Pak, orang Kristen yang bertobat adalah orang Kristen yang nangis-nangis waktu didoain. Muntah-muntah waktu didoain. Dan banyak yang bilang gini, Pak, pertobatan itu senior atau junior, Pak? Saya bertobat tahun 80an, kamu anak baru Saya bertobat udah lama, kamu masih baru Kita berpikir pertobatan seperti itu Tapi saya mau yakinkan saudara-saudara semua di JCC pada pagi hari ini Pertobatan yang sesungguhnya adalah kita merubah cara kita berpikir Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus Dan pertobatan itu harus setiap hari, bukan senior atau junior Bukan siapa yang duluan, siapa yang belakangan, bukan Tapi pertobatan itu harus setiap hari Karena banyak sekali di dalam isi kepala saudara dan saya Yang harus dirubah dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus Nah pertanyaannya sekarang adalah begini Pikiran Kristus itu tentang pertobatan seperti apa? Karena kita gak punya banyak waktu nanti saudara di rumah Baca perumpaman tentang domba yang hilang Pernah baca kan? Di Lukas 15 Oke Nah ini Yesus di akhir perumpaman itu Yesus mengatakan begini Satu orang bertobat, surga Pestapora Dan saya udah sering banget baca perumpaman tentang domba yang hilang Oke Jadi yang hilang berapa saudara? Satu Terus tiba-tiba gembalanya ninggalin yang 99 Terus gembalanya mencari domba ini Dan waktu ketemu domba ini dipukul Kamu nyusahin kamu Hah? Digituin? Enggak digendong sama gembalanya Ditaruh di bahunya Dan Alkitab pencatat gembala ini bersuka cita Dan gak cuma itu aja Waktu dia sampai di peternakannya Dia undang tetangganya untuk pesta sama dia Karena domba yang satu ini yang hilang telah ditemukan Nah Sekali lagi saya udah baca perumpaman ini udah berulang-ulang Tapi ternyata waktu minggu lalu saya baca Saya merinding sendiri Karena begini Pertobatan terjadi ternyata bukan karena usaha daripada sang domba Pertobatan bisa terjadi karena usaha dari sang gembala Dia yang tinggalin 99 Dia yang mencari Dia yang gendong Dia yang bersuka cita Dia yang bikin pesta Saya lihat sampai berkali-kali Ini usaha dombanya mana? Gak ada Nah Pertobatan bisa terjadi Kalau sudah diusahakan sama gembala Dombanya harus mengizinkan Bahasa Inggrisnya consent Kalau gembalanya datang mau digendong Dombanya bilang saya gak mau digendong Pertobatan gak akan pernah terjadi Makanya sekali lagi pertobatan bukan rajin gereja Bukan rajin kebaktian Itu semua bagus Bukan rajin pelayanan Itu semua bagus Tapi pertobatan yang sesungguhnya adalah kita mengerti pikiran Kristus Bahwa semua yang kita achieve Semua yang kita capai Bukan karena usaha kita Tapi karena usaha sang gembala agung kita Yesus Kristus Bukan karena kebaikan kita Nah ternyata Rasul Paulus Di 2 Korintus 10 ini Sesudah dia mencatat tentang trilogi pelayanan 2 Korintus 3 pelayanan pembenaran 2 Korintus 5 pelayanan pendamaian 2 Korintus 8 dan 9 pelayanan kasih Nah 2 Korintus 10 ternyata Rasul Paulus ingin mengajak gereja Korintus Untuk mereka merubah cara mereka berpikir Diajak untuk bertobat Bukan cuma diajak rajin ngumpul Bukan diajak itu Tapi diajak untuk merubah pikiran mereka Nah ada tips dari Rasul Paulus Coba kita lihat sekali lagi ayat 3 dan ayat yang keempat Memang kami masih hidup di dunia Stop dulu Saya mau tanya dulu sama JCC Saudara masih percaya kalau kita masih hidup di dunia? Masih ya? Karena saya suka ketemu orang Kristen Saking rohnya kakinya lupa mendarat Di JCC kayaknya gak ada kayaknya Yes Kita boleh ngeroh Karena kita hidup dipimpin sama roh Allah Boleh Tapi percayalah kita masih hidup di dunia Kita pulang ke rumah pasang TV Drakor akan muncul Kita masuk mobil Nyalain radio Lagunya Bon Jovi akan muncul Karena apa? Kita masih hidup di dunia Lanjut Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi Karena senjata kami dalam perjuangan Bukanlah senjata duniawi Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan Kalau kita ingin merubah cara kita berpikir Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus Kita harus pelajari tips dari Rasul Paulus Ini adalah senjata yang sanggup untuk meruntuhkan benteng manapun Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan Saudara sadar gak? Banyak sekali orang Kristen yang berpikir lawatan Tuhan itu karena pembicara Jesse sih enggak Makanya saudara kelihatan bingung Banyak orang Kristen berpikir lawatan Tuhan itu tergantung sama pembicara Well ada bukti di Alkitab Yesus datang di kota yang namanya Nasaret Tidak terjadi apa-apa Yesus loh yang datang Pembicaranya Yesus Kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena penduduk Nasaret Mereka dengerin Yesus Tapi mereka menolak untuk melakukan Mereka gerasa gerusukan Eh ini anaknya ucup mamaria kan Ini anaknya tetangga nih Udah gede Gondrong Kok kotbah-kotbahin kita? Mereka enggak terima dikotbahin sama anak tetangga So nothing happened di Nasaret Tapi kalau saudara pernah baca cerita di perjanjian lama Ada seorang pembicara namanya Yunus Dia datang ke sebuah kota tidak naik Garuda Tidak naik Bluebird Tidak naik mobil Enggak pakai driver Dia datang ke kota tersebut Dimuntain dari mulut ikan baru dikerem tiga hari Dan kotbahnya Yunus Melanggar ilmu homiletika Kotbahnya biasa banget Tapi anehnya Satu kota Niniwe Dilawat sama Tuhan Ternyata waktu saya baca baik-baik Niniwe dilawat sama Tuhan Karena penduduk Niniwe Mereka mau melakukan Apa yang mereka sudah dengar Ternyata lawatan Tuhan terjadi Bukan karena pembicara Lawatan Tuhan terjadi Karena kita mengambil keputusan Mendengar dan mau melakukan firman Tuhan Ulangan 28 Berkat Tuhan akan sampai ke dalam hidup saudara Kalau kita punya kebiasaan Mendengar dan melakukan firman Tuhan Yesus menambahkan di Lukas fasal yang ke-6 Orang yang rumahnya kokoh Waktu ada banjir dan angin ribut Adalah orang yang membangun rumahnya Di atas dasar Mendengar dan melakukan Nah banyak banget orang Kristen Suka datengin saya dan mereka ngomong begini Pak, saya melakukan bisa pak Tapi gak bisa konsisten Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering melakukan kayak gitu? Saya melakukan bisa Tapi gak bisa konsisten Sekali-sekali doang bisanya Nah ternyata Bertahun-tahun saya menemukan jawabannya Banyak orang Kristen Sulit konsisten Dalam melakukan firman Tuhan Karena ada missing link Ada step yang kita lewatin Habis mendengar Waktu kita denger firman Tuhan Kita emosi terimanya Mau langsung melakukan Gak bisa konsisten Nah ternyata The missing link adalah Merenungkan firman Tuhan Kita gak pernah melakukan ini Habis mendengar Kita mau eksekusi Susah Kita jarang merenungkan firman Tuhan Nah gini saudara Tuhan menciptakan kita semua Dengan otak yang luar biasa Nah otak manusia Itu terdiri dari dua bagian Kiri dan kanan Otak kiri Isinya yang berat-berat Matematika Untung rugi Ayat-ayat hafalan Aturan-aturan Otak kiri Dan otak kiri manusia Kalau lagi bekerja Bola mata kan menuju ke kanan Nanti aja ngacaknya Nah otak kanan manusia Isinya tuh yang relax Makan Minum Lihat lukisan Dengerin musik Nonton konser Jatuh cinta Itu otak kanan Dan otak kanan Kalau lagi bekerja Bola mata kan menuju ke kiri Nah saudara bisa bayangin gak Yesus datang Di sebuah bangsa Yang otak kirinya Super kuat Bangsa Yahudi Banyak buku mencatat Orang Yahudi Tidur aja ngitung Otak kirinya kerja Makanya sadar gak saudara Yesus paling sering Menggunakan istilah makanan Akulah roti hidup Akulah air hidup Dan metode pemuritannya Yesus Bukan di ruang kelas kan Saudara punya foto Yesus lagi di depan papan tulis 12 nya lagi duduk Gak ada Itu metode Yunani Yang kita punya fotonya semua Yesus lagi duduk Mada 12 Di meja makan Itu kita semua punya fotonya Ya Saya bingung yang foto siapa itu Nah ternyata Metode pemuritannya Yesus Sampai hari ini Itu masih relevan Ada seorang dosen Dari salah satu universitas Di Jakarta Dia kasih reviewnya Di akun sosial medianya Dia bilang begini Saya waktu deliver Mata kuliah Kemahasiswa saya Satu setengah jam Itu ruangan kelas boring Karena itu metode Yunani Ya Dosen di depan Murid-muridnya pada duduk Oke Dan setiap akhir mata kuliah Saya selalu bertanya Ada yang mau bertanya Dan mahasiswa saya Tidak ada yang mau bertanya Kalaupun mereka bertanya Pertanyaan mereka di luar konteks Pak liburnya kapan Nah dosen ini Tiba-tiba dia mulai menemukan Dia bilang metodenya orang Yahudi Sebenarnya bukan Ini metodenya Yesus sebenarnya Dia tiba-tiba pengumuman Sama kelasnya Dia bilang gini Mulai minggu depan Kita kuliah di Citos Dia bilang Mahasiswa Oh iya pak Serius? Iya Gak usah bawa buku Gak usah bawa alat tulis Bawa uang aja Buat beli makan dan minum Datang semuanya Ya Singkat cerita Kuliah yang biasanya Satu setengah jam Berubah jadi lima jam Mahasiswa yang harus dipancing Kalau mau bertanya Tiba-tiba bertanya sendiri Gak perlu dipancing Dan yang luar biasa Waktu ujian Semua nilai mereka A plus Dan ternyata ini Metodenya Yesus Ya Yang masih relevan Sampai hari ini Saya mau bertanya Deal-deal bisnis besar Terjadi dimana? Meja makan Kalau di ruang meeting Adendum terus Salah nih Salah Salah Tapi waktu muffin keluar Kopi keluar Otak perhitungan tumpul Otak kanan yang kejak Tanda tangan Yang masih single Kalau menyatakan cinta Jangan pernah diatas angkot Saya suka sama kamu Oh ditolak loh pasti Ajak makan Waktu udah 2-3 hab Otak kanan yang ini Baru saya suka sama kamu 100% diterima Ini masterclass loh ini Ya Nah ternyata Otak kanan saudara dan saya Dibuat Diciptakan sama Tuhan Untuk merenungkan firman Tuhan Nah ini kita jarang buat Nah waktu kita gak Merenungkan firman Tuhan Cuman hafal ayat Di otak kiri Iblis masuk Iblis masuk Kasih bahan perenungan Yang tentunya bukan firman Tuhan Ya pernah denger Bahan perenungan dari iblis Laki orang Bini orang Khuatir Kepaitan Balas dendam Overthinking Itu yang kita renungin Tapi tau firman Pernah ketemu orang Kristen kayak gitu? Atau sering buat? Tau banyak ayat Tapi yang kita renungin Bukan firman Tuhan Makanya Daud ngerti Beginian Dia buka kitab masmur Dengan Renungkanlah Taurat Tuhan Hari Natal doang Siang dan malam Karena iblis Mendakwa saudara dan saya Siang dan malam juga Wahyu 12 Pakai otak kanan kita Untuk merenungkan Firman Tuhan Waktu kita renungkan Dia jadi rema Bahasa Indonesia Mendarah daging Tiba-tiba Dan waktu kita eksekusi Jadi konsisten Karena kita rajin Merenungkan Nah Step ini Tips dari Rasul Paulus ini Ini adalah senjata Yang sanggup Untuk meruntukkan Benteng manapun Mendengar Dan melakukan Firman Tuhan Dan ini akan Membantu Saudara dan saya Pikiran kita berubah Ya Dari pikiran dunia Menjadi pikiran Kristus Saya kasih contoh ya Begini Saya waktu Tahun 97 Itu Mulai Mulai melayani Tuhan Dan pindah ke Jakarta Saya dulu tinggal di Bali Waktu pindah ke Jakarta Barang-barang Saya habis semua Dijarah Ya Orang Jakarta Belum pernah ngalamin Dijarah Saya udah ngalamin duluan Tahun 97 Ya Dijarah habis Jadi saya sampai di Jakarta Mulai dari nol Nol semuanya Nah Saya ingat banget Waktu anak saya Yang pertama sudah lahir Tahun 98 Saya diundang pelayanan Uh seneng banget Apalagi waktu dikasih amplop Makin seneng lagi Ya Saya lihat isinya 300 ribu Seneng banget Zaman itu gede banget 300 ribu Dan saya cuman punya pikiran gini Saya mau pakai uang ini Untuk beli susu Karena susunya anak saya Nanti malam itu terakhir Terakhir dia minum Abis Merknya S26 Gak ada yang tau ya Oke Saudara kayaknya gak tau apa-apa deh tadi ya Hah I am kidding I am kidding Nah Singkat cerita Waktu lagi on the way ke rumah Tiba-tiba ada suara yang kuat sekali di dalam saya Suara ini ngomong gini Kasih amplop itu Ke tetangga kamu Dia lagi perlu Wih Ini perkara sulit ini Ya Satu sisi anak saya perlu susu Satu sisi ini suara kuat sekali Singkat cerita Saya sampai di rumah Saya kasih ke tetangga Waktu dia liat Dia nangis Pak Jesse diutus sama siapa Dia nangis Kok jumlahnya pas Saya lagi perlu Dia nangis Saya ikut nangis Beda genre tapi Dia nangis karena terima uang Saya nangis karena gak bisa beli susu Saya masuk ke rumah Singkat cerita Saya cuma bilang sama Tuhan Tuhan I've done my part Saya udah bikin bagian saya Untuk taat sama engkau Malamnya saya bisa tidur Karena Besok pagi Kalau angel bangun Dia harus Harus minum susu Ya Saya bisa tidur enak Dan besoknya jam 6.15 Bell rumah saya bunyi Saya keluar rumah Ternyata Drivernya tante saya datang Ya tante saya sekarang Udah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Tante Stella namanya Dan saya tanya sama dia Pak ada apa Pak Jesse ada kiriman Dari Ibu Stella Waktu saya ambil S26 Dua kaleng yang besar Saya taruh di meja makan Masuk ke rumah Baru taruh Saya denger angel nangis Bangun tidur Kita sering pikir Tuhan itu terlambat Tapi saya mau katakan Buat Jesse sih Tuhan Yesus Tidak pernah terlambat Mulai hari itu Isi kepala saya berubah Dalam hal Memberi Berubah Berubah Nah itu baru satu Masih banyak hal yang lain kan Yang perlu kita bertobat Setiap hari Makanya sekali lagi Bertobat Bukan aktivitas yang acara ini Kita rajin Bukan Tapi ini mesti rajin dirubah Pikiran dunia Kepada pikiran Kristus Nah sekarang Ada satu oknum Yang selalu Mengganggu Proses mind changing Ini terjadi Proses perubahan pikiran Ini terjadi Saudara tau gak Nama oknumnya siapa? Bukan iblis Nama oknumnya adalah Khoatir Iblis ngerti sekali Kalau dia datengin Saudara dan saya Dia bentuknya Kayak setan di conjuring Kita semua pasti berani Makanya dia dateng Kesaudara dan saya Dengan wujud yang berbeda Dia ngeliat orang-orang Yang jarang merenungkan Firman Tuhan Otak kanan Dia akan masuk Dia akan kasih bahan perenungan Namanya khawatir Orang kalau udah khawatir Sulit merenungkan Firman Tuhan Orang kalau udah khawatir Sulit melakukan Firman Tuhan Orang kalau sudah khawatir Sulit disiplin Sulit taat Sama firman Tuhan Betul apa betul? Dan khawatir Bukan dari Tuhan Khawatir itu dari iblis Dan please remember this Orang kalau udah khawatir Dia bawa dirinya Ke daerah musuh Dia yang bawa dirinya Ya Dia yang bawa dirinya Ke daerah lawan Yuk kita lihat 1 Samuel 27 Ayat yang pertama 1 Samuel 27 Ayatnya yang pertama Ini timer disini Masih 40 menit loh Keren banget Jadi saya 40 menit lagi Baru selesai Itu judulnya Daud diantara orang Filistin Oke Tapi Daud berpikir Dalam hatinya Bagaimanapun juga Pada suatu hari Aku akan binasa oleh Tangan Saul Jadi tidak ada yang Lebih baik bagiku Selain meluputkan diri Dengan segera Ke negeri orang Filistin Maka tidak ada harapan Bagi Saul Untuk mencari aku lagi Di seluruh daerah Israel Dan aku akan terluput Dari tangannya Kita kalau baca ayat ini Nadanya tuh khawatir Nadanya Daud Ah Saul akan bunuh saya Satu hari nanti Mendingan saya menyingkir Ke daerah mana sodara Filistin Sodara tau Filistin Siapanya Israel Musuh Bebuyutannya orang Israel Lihat Cara kerjanya Iblis Cuman dikasih khawatir Tiba-tiba Daud Bawa dirinya Ke daerah musuh Dan untuk Untuk beberapa saat Daud sempat Melayani Raja orang Filistin Masih terjadi Sampai hari ini Masih terjadi Kita katanya Anaknya Tuhan Yesus Tapi karena Kita dikuasai Maka kekhawatiran Bukan pikiran Kristus Yang kita layani Tiba-tiba Raja kerajaan kegelapan Musuh yang kita layani Kita sefrekuensi Sama pembohong Kita sefrekuensi Sama perselingkuhan Dan lain sebagainya Cuman karena khawatir Banyak banget istri dan suami Saya suka ketemu Khawatir Pasangan gak bisa berubah Suami saya gak akan berubah Istri saya gak akan berubah Khawatir Tiba-tiba reuni SMA Ketemu pacar lama Ternyata cucian lama Belum kering Abis reuni Janjian ngopi Pester Cuman ngopi Suami saya tahu Itu temen lama Suami saya tahu kok Janjian ngopi Di mal Tiba-tiba Janjian lagi Bukan di mal lagi Tapi di hotel Lihat cara kerjanya iblis Cuman kasih kita khawatir Kita yang bawa diri kita Ke daerah musuh Cuman karena khawatir Saya mau ajak saudara-saudara semua Jangan khawatir Saudara dan saya Berjalan bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Yang luar biasa Jangan khawatir Saya kalau naik pesawat Suka bingung Goyang pesawatnya Yang sering bikin malu Orang Kristen loh Kalung salib dipegang Huduh Kenapa tuh orang Pernah Awal Desember kemarin Pesawat yang saya tumpangi Turbulens Cukup kuat Itu teriaknya udah aneh-aneh loh Di dalam pesawat Allah wabar Tiba-tiba ada yang teriak Darah Yesus Nah ini dia nih Kalau ada apa-apa Saya mau komsel sama dia Saya tandain orangnya Tiba-tiba Paling belakang Gede banget teriaknya Setan Gitu Setan dipanggil Sekali lagi sodara Jangan takut If the plane goes down We go up Masih takut kayaknya ya Takut mesti dihadapi Karena takut tuh dari iblis Takut mesti dihadapi Khawatir mesti dihadapi Yang mesti dihindari Bahaya Bahaya mesti dihindari Kalau udah jelas Ada uler cobra Depan sodara Jangan dideketin Kamu lucu amat Silih Itu namanya blow on Itu bahaya soalnya Bahaya mesti dihindari Takut Yang harus dihadapi Karena sodara dan saya Sekali lagi berjalan Dengan Tuhan Yesus Yang luar biasa Saya akan masuk Di bagian terakhir Saya akan sharing Buat sodara-sodara Tentang Peta Map Kita kenal Bahasa sekarang Waze atau Google Maps Bahasanya generasi saya Atlas Tahu Atlas Dia dewanya orang Yunani Orang Yunani percaya Planet bumi Digendong sama Atlas Jadi kalau ada gempa bumi Itu karena Atlas Sininya pegel Dia gini-gini Gempa Ya Itu kepercayaannya Orang Yunani Nah Peta Google Maps Waze Dibuat Tujuannya begini Kita ngeliat itu peta Gambar peta itu Kerekam di kepala kita Omongan kita Akan sesuai sama peta gak Petanya belok kanan Kita akan bilang juga Belok kanan Begitu Jalan kita Akan sesuai dengan peta Dan kita akan tiba Di tempat Sesuai Titik Itu Tujuan peta dibuat Nah Peta Di dunia Saudara dan saya Ada tiga Ternyata Yang pertama Namanya adalah Peta politik Peta politik itu apa Peta politik itu begini Indonesia 30 tahun lalu Berapa provinsi Boleh denger jawabannya 27 Sekarang berapa Tadi 27 Seragam semua 27 Sekarang ditanya berapa Ada yang 38 Ada yang 34 Ada yang mukanya Emang berubah Ada yang mukanya gitu Kelihatan dari sini Kelihatan Indonesia sekarang 38 Provinsinya Itu jawaban yang benar Nah Ini semua berubah Karena situasi Politik Indonesia berubah Makanya petanya Ikut berubah Kalau kita gak Ikutin perkembangan Omongan kita Salah gak Salah Kita bisa ke travel Mau tiket domestik Pesawat kemana Timur-timur Salah Itu udah International flight Soalnya Doa kita Salah gak Tuhan pulihkan Indonesia yang terdiri Dari 27 Provinsi Tuhan Nyong Udah 38 Salah semuanya Masih inget gak Dulu ada Jerman Barat Dan Jerman Timur Sekarang udah gak ada Karena situasi Politik berubah Tembok Berlin Diruntuhkan Sekarang petanya Jadi satu Jerman saja Masih inget Dulu ada negara Namanya Uni Soviet Sekarang udah gak ada Karena situasi Politik Mereka pecah Jadi beberapa negara Nah ini yang disebut Dengan peta Politik Kita harus ikutin Supaya gak ketinggalan Oke Yang kedua Namanya adalah Peta yang berasal Dari kerajaan kegelapan Yesus bilang Iblis punya kerajaan Pasti ada mapnya Nah Orang percaya Dari zaman Alkitab dicatat Orang percaya Suka Melakukan Spiritual mapping Pemetaan Rohani Makanya dari zaman Alkitab Yang paling jelas Di kisah Rasul 19 Ditemukan Di kota Efesus Ada orang kuat Nah ini hasil Pemetaan rohani Orang kuat Namanya Dewi Artemis Dan itu sampai hari ini Di Bandung katanya Ada orang kuat Namanya Dayang Sumbi Pernah denger? Yang paling terkenal Di Indonesia Itu di Jogja Katanya orang kuatnya Namanya Nyiroro Kidul Nah saya punya cerita Buat saudara Saya dari kecil Suka diajak Sama mama papa saya Ke sahabatnya mereka Di Jogja Sahabatnya mereka Ini gembala gereja Nah setiap datang ke sana Dari saya kecil Abis firman Tuhan Gembala doa syafat Setiap doa syafat Saudara tau gak Nyiroro kidul Ditengking Sama gembala ini Keluar kamu Kamu sudah kalah Dalam nama Yesus Oke Selalu Setiap abis firman Tuhan Nah 2010 kemarin Papa saya dipanggil Tuhan Datang dong Sahabatnya dari Jogja Ketemu saya Hey Jess Om denger kamu Udah pelayanan ya Iya om Ayo dong ke gerejanya om Boleh banget om Atur 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 2012 saya kesana Sampain firman Tuhan Abis firman Tuhan Acaranya sama Si om doa syafat And you know what happen Nyiroro kidul Masih ditengking Sama si om Nalar saya mulai jalan Kok gak kalah-kalah Tiap minggu ditengking loh Tiap minggu Dari saya kecil Kok gak kalah-kalah Nah ternyata Saya menemukan jawabannya Siapa lagi yang punya peta Menurut saudara Kerajaan sorga Punya petanya Ini petanya Namanya firman Tuhan Peta ini mengatakan Yesus waktu bangkit Di hari yang ketiga Dia sudah mengalahkan semua Semua Dia sudah kalahkan So pertanyaan saya yang sederhana Menurut saudara Orang kuat di Jogja Nyiroro kidul Apa Yesus Kristus Tinggal dirubah kan ini kita Dirubah Waktu dirubah Berubah semuanya Orang Kristen suka datengin saya Pak Rumah saya kayaknya belum bersih Pak lantai dua Kenapa? Pembantu gak balik Bukan gitu pak Bukan Itu kayaknya ada penunggunya pak Waktu kita terus percaya Rumah kita ada penunggunya Terjadilah seperti imanmu Tapi waktu kita mulai mengatakan Rumah saya Setiap sudut Setiap ruangan Cuma dipenuhi Mahadirat Tuhan Terjadi juga seperti imanmu Tahun 2003 Saya nganterin temen saya Masuk ke Pedaleman Kalimantan Temen saya diundang kotbah Masuk Ke gereja yang undang temen saya Saya kaget Foto presidennya BJ Habibi Dalam hati Ini lupa ganti kayaknya Nah temen saya Sampai firman Tuhan Mau selesai kebakannya Mau doa berkat Pak Gembala doa syafat kan Tuhan memberkati presiden kami Bapak BJ Habibi Dalam hati Wih ini gak tau bener ini Selesai Zaman itu belum ada sosial media soalnya Selesai kebaktian Temen saya memberanikan diri Menyampaikan ke Pak Gembala Pak sorry ya Pak Kita mau nyampaikan sesuatu Apa? Bilang aja Sorry nih Pak Presiden kita udah ganti Saya timpalin Iya Pak udah dua kali ganti Kasian Pak Gembalanya Mukanya setengah kaget Setengah malu Saya mau bertanya sama saudara Itu orang-orang di pedaleman Kalimantan Mereka semua warga negara Indonesia Darah mereka Indonesia Tapi mereka gak tau Orang nomor satu mereka siapa Kita orang Kristen Kita semua warga negara kerajaan sorga Kita ditebus pake darah yang sama Tapi seringkali kita gak angkat Yesus Jadi orang nomor satu kita Pikiran kita bukan pikiran Kristus Kita angkat yang lain Khawatir Overthinking Itu yang jadi Tuhan kita Coba mulai hari ini Diganti mapnya Saya percaya waktu pikiran Kristus yang menguasai kita Omongan kita akan berubah Jalan kita akan berubah Dan kita akan tiba di tempat-tempat yang sesuai dengan titiknya kerajaan sorga Ahli ketik di jaman Soekarno bisa dipake gak di jaman Pak Jokowi Kalau saya Pak Jokowi Saya panggil dia karena jarinya cepet Tapi masalah akan terjadi Kalau ahli ketik ini tidak merubah cara dia berpikir Dari mesin titik manual ke iPad Takutnya waktu iPadnya salah Di tip X nanti iPadnya sama dia Karena dia gak merubah cara dia berpikir Saudara-saudara semua Saya ingin mengajak saudara Jangan suka mental ketinggalan zaman Karena saya percaya kreativitas Pikiran Kristus Kasih Kristus Itu selalu baru setiap hari Harapkan yang baru Kita harus bertobat setiap hari Sampai pikiran Kristus Itu menguasai pikiran kita Amen Tuhan berkati saudara-saudara semua Selalu sukses Harmonis dan rekening bang selalu penuh Buat sosudara Kenceng banget aminnya Please pray for the word Semoga kita Semoga kita Semoga kita Semoga kita Semoga yang pernah Pujilah kemahan Pujilah kemahan Semoga yang pernah Yang kita suka Nyari pujian Tidak di hatinya Terima kasih telah menonton!